Kota Tangerang siap beraksi di ajang pekan olahraga tradisional daerah kedua tingkat Provinsi Bantan tahun 2021. Dengan mengirimkan 40 atlet terbaik. Pelepasan kontingan dilakukan langsung oleh Pejabat Wali Kota Tangerang, Bapak Nurdin Dipatio Pusbem Kota Tangerang pada selasa 29 Oktober tahun 2024. Surut hadir juga Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Bapak Herman Suarman, Kepala Jenis Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang, Bapak Kau Nang, Sekretaris Dispora Ibu Eni Nureni, Etwa Portina Kota Tangerang, Bapak Sak Nianto, Kabut Olahraga Dispora Kota Tangerang, Bapak Jajin Jainudin, dan Kabut Pemuda Dispora Kota Tangerang, Bapak Supendi. Simbolis pelepasan ini diresmikan langsung oleh Pejabat Wali Kota Tangerang, Bapak Nianto. Simbolis pelepasan ini diresmikan langsung oleh Pejabat Wali Kota Tangerang, Bapak Nianto, 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 Bapak Nianto merupakan hasil dari kerja keras dan optimis dengan dukungan penuh dari Pemkota Tangerang dan berbagai organisasi terkait di mana atlet Kota Tangerang akan tampil maksimal dan mampu mewakili Provinsi Banten di tingkat nasional harapan saya, harapan masyarakat Kota Tangerang tentu kepada atlet yang ditutupkan adalah kota tradisional Provinsi Banten yang kedua ini tentu yang pertama mereka bisa membawa naman harum di kota Tangerang prestasi-prestasi yang sudah diukir di berbagai jenis lain juga bisa turut disumbangkan di dalam kegiatan tentu semua cabang olahraga lewat organisasi-organisasi kita memberi dukungan yang maksimal termasuk untuk KORMI kita juga memberi dukungan termasuk untuk kita mempunyai tiba untuk apalagi di seluruh Kota Tangerang Bapak Kauanang harap agar tim Kota Tangerang dapat unggul dengan semangat dan menampilkan hasil yang terbaik diharapkan Portada yang kedua ini anak-anak kita pelajar penggiat olahraga tradisional mampu unggul dalam kompetisi Portada kedua di Kabupaten ini ini dilatih sedemikian rupa anak-anak kita ini sudah waktunya cukup lama dilatih moga-moga benar seperti targetnya kita mampu juara umum harapannya ini melengkapi tiga tropi yang ada di Kota Tangerang Portada, Portada, Portada juara umum moga-moga Portada ini juga kontingen Kota Tangerang mampu juara umum Ketua pelestarian oleh rupa tradisional Indonesia Kota Tangerang Bapak Sarmianto mengatakan dari lima jenis olahraga yang dipertandingkan di Portada 2, Banten 2024 para penggiat olahraga Kota Tangerang telah siap untuk memenangkan perlombaan Alhamdulillah atlet kita dari lima caba Insya Allah sudah siap membawa juara Portada 2 kita doakan semoga menjadi yang terbaik membawa Pak Pih apa namanya emas yang terbanyak peningan Kota Tangerang yang akan berlagak di Portada 2 ini terdiri dari 50 personil meliputi 40 atlet 8 pelatih dan 2 asisten pelatih mereka akan berkompetisi dalam lima caba olahraga tradisional yaitu anggar egrang rumpah panjang sumpitan dan gasing dari pus pem Kota Tangerang tim meliputan di sebuah channel melaporkan terima kasih Pako, ayo! Kepala kemampuan, kepala kemampuan, kepala kemampuan